Terima kasih telah menonton berpakaian hangat selama menikmati liburannya di Turki. Natasya Wilona berangkat ke Turki pada Senin, tanggal 27 Desember 2021, lalu. Dia mengajak keluarganya untuk menghabiskan liburan akhir tahun di negara itu. Salah satu objek wisata yang didatangi Natasya Wilona yakni Uludakski Resort. Lokasi itu berada di wilayah Mahmara, Turki dengan suhu mencai 11 derajat Celcius. Natasya Wilona pun menikmati keindahan lokasi wisata dengan hamparan salju putih sejauh mata memandang. Selain bermain salju, Natasya Wilona juga tampak menaiki gondola atau kereta gantung menyusuri wilayah Gunung Uludak. Hal ini terlihat di postingan Instagramnya, Selasa, tanggal 28 Desember 2021. Mengaku menyukai musim dingin, Natasya Wilona tampak menikmati suasana di lokasi itu. Agar tubuhnya semakin hangat, Natasya Wilona juga membalut tangannya dengan sarung yang juga berwarna pink. Penampilannya itu kian fashionable dengan tambahan slingback yang dibawanya. Tas berwarna hitam itu keluaran brand Balenciaga. Meski memiliki warna dasar hitam, tas itu didesain dengan gambar graffiti dengan beragam paduan warna. City Classic Graffiti Mini Black Multicolor dari Balenciaga ini terbuat dari bahan letter yang sangat mewah. Usut punya usut, tas itu dibanderol dengan harga puluhan juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.